yuk jumpa lagi bersama cak didik yuk ceritok ya kali ini cak didik kedapatan motor bit fisp ya tadi keluarnya disini ini tadi ini keluar oli ini jadi dibersihkan dicuci masih keluar atau keluar dari sini koncak didik emang dari dalam CVT ke bongkar filter box filter bongkar CVT oke langsung aja ya jadi percepat bongkar cover CVT nah ini ya di bongkar dulu tutup cover di box filter kemudian melepas baut di cover CVT ini oke setelah baut sudah terlepas semua cak didik tarik aja ya biasanya kalau ada kesulitan boleh dibukul pakai kalau palu karet atau tepuluk pangkalu kayu ya ini cak didik kebetulan agak mudah jadi tarik itu udah lepas ya nah ini nah kondisinya seperti ini ya nah ini sangat kelihatan sekali kelihatan ya nah ini olehnya dari sini kemudian dari ini juga ini ada oli ini kemungkinan memang oli dari sekitar CVT bisa dari sil askrub atau kemungkinan sih dari sil askrub atau dari silnya sil dari gearbox tapi jarang sekali sil dari gearbox biasanya sih dari askrub langsung lepas mur boli depan boli belakang karena untuk cek semuanya dan sambil bersihkan ya jadi rumah CVT dibersihkan jadi ini cek sekalian kampas ganda ternyata udah tipis ya kalau kondisi mangkukannya sih lumayan masih bagus tapi nah ini ya masih baguslah untuk mangkukannya masih rata jadi kegores tapi rata ini kampasnya lumayan udah kena ini udah tipis banget jadi dengan piringannya terdari dengan piringan rumah kampas gandanya ini udah sejajar itu nggak ada munculnya sama sekali jadi kondisi kampas gandanya udah jadi lepas poli belakang beserta v-beltnya dan rumah roller dan rollernya jadi lepas sekalian sepaket nah kondisinya emang ini oke ternyata silnya askrub ya sil askrub ini ini kelihatan olinya cat ke luar gitu oke oke lah udah tampak ya udah kelihatan kelihatan sekali jadi ternyata sil di askrub ini sil sil besar ini jadi cara karena ini dari masih bawaan motornya hasilnya jadi cukit cukit sih kemudian kesulitan ya oke jangan lupa sebelumnya harus dilepas dulu ring klipnya ya jadi sir klip untuk menguncinya sil askrub ini harus dilepas dulu sebelum cya edik udah lepas udah lepas ini cya edik tunjukkan cara melepas lebih mudahnya cya edik lubangin dulu ya pakai bor yang ya jangan terlalu bornya sih usahakan jangan putaran yang tinggi ya putaran rendah-rendah seperti yang cya edik pakai ini kan putarannya rendah yang penting lubang aja karena takutnya kalau putarannya tinggi nanti bisa plus kemudian cya edik kasih udah lubang ya cya edik kasih ini adalah skrub ya skrub kasar nah cya edik pakai tang jabit buaya ini kesulitan cya edik pukul pakai palu kecil aja gak usah sebelumnya cya edik sebelum pukul ya cya edik ini ya cya edik pasang dulu murnya di mur asruk ini karena dipukul ya nanti jadi kuadrinya beleset malah kena ulirnya asruk malah rusak nanti ulirnya terakhirnya dirusak untuk melindungi makanya cya edik pasang lagi mur asruknya oke cya edik tarik yang bagian sebelah kiri udah udah gak keluar ya kita tambahin jadi ini untuk biar keluar sedikit keluar gitu aja jadi kalau udah keluar dari coaan atau gotnya pengunci sir klipnya biasanya lebih mudah lebih mudah lepas oke gantian ya kanan kiri cya edik tarik juga ini sebelah kanan sebelah kiri dan kanan sil udah cya edik lubangin sih ya ah wuduh sampai kamera kena oke gak masalah silnya udah lepas ya nah ini baru mur asruknya cya edik lepas nah ini silnya kondisi silnya seperti ini oke ya kalau ini kan ada masalah ya gak ada yang kena mata por juga gak ada pastikan porosnya asruk ini halus ya gak ada yang kalah cek dengan kuku ini ternyata belum ada keretan atau yang dalam belum ada dia masih bagus oke cya edik bersihkan permukaan rumah sil asruknya cya edik bersihkan mungkin cya edik kondisi ini udah cya edik bersihkan ya kondisi ruang safety nya udah jadi bersihkan cya edik bersihkan pakai air bersih dan sabun colek sambil disikat gitu aja cya edik gak pakai BBM ya karena ruangan ini kan harus bebas dari oli ya ini silnya cya edik beli oli ya nah seperti ini dalamnya itu ada stem fat nya ya ada stem fat atau gris nya oke seperti ini cara pasangnya cara pasangnya sih mudah sekali ya kalau temen temen dalamnya atau peliang beliang kawi kan dalamnya gak ada gris atau stem fat nya kasih stem fat dikit aja gak masalah biar biar apa gak terlalu panas nanti sil silnya kadang kan nanti asruknya ini berputar ya jadi pasang seperti ini pastikan lurus ya di sil asruknya pastikan masuk di lubang rumahnya itu lurus jangan sampai miring sama sekali kalau udah pastikan lurus udah lurus boleh kok di ditekan gini udah masuk tapi untuk menyakinkan agar lebih ratanya cya edik tekan lagi pakai ya benda yang tumpul ya jangan pakai obeng ya biasanya cya edik pakai kunci T ini ya kunci T8 ini cya edik dorong ya keliling dorong-dorong gini aja jangan dipukul ya didorong aja jika dipukul nanti plat sil asruknya bisa rusak atau bisa bengkok nah dorong gini aja pakai tangan dorong-dorongin aja jangan dipukul lah udah pastikan nah dorong aja pakai tangan kan gak begitu keras ya jadi tidak merusak silnya udah yakin kemudian lubang atau cobaan untuk sir klipnya pengunci klipnya ini udah kelihatan rata ya udah kelihatan rata baru pasang pengunci sir klipnya oke nah ini penguncinya yang di awal tadi kan T8 ini udah lepas ya tinggal sir klipnya udah lepas jadi tinggal pasang eh tinggal copot sil asruknya oke sengaja T8 ini pasang pengunci sir klipnya udah dilepas lagi nah ini pakai memang pakai tang khusus ya agar lebih mudahnya ini pakai tang khusus ya biar tidak merusak diameter rumah sil asruknya sil kruk asnya ini kan dari diral ya kalau dipaksakan kan karena eh pengunci sir klipnya ini kan baja ya jadi kalau ditekan kalau gak pakai tang khusus seperti ini ini nanti bisa dia merusak ya saya dipastikan ya oke udah masuk udah masuk saya diputer-puter oke udah lancar ya moternya udah lancar berarti memastikan sudah pas pelek di cowokan toko oke 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 terima kasih pada pemilik motor provarul untuk penggantian eh sil kerkas untuk bit FI karena kendala bocor atau rembus di ruangan CVT udah oke pastikan lagi bahwa pengunci sir klipnya udah pelak gak muncul oke sampai jumpa lagi di video saya di blogoknya tetap masih di bit FI ISP Ciao